Halo teman-teman semua, ini adalah bambu apus atau bambu tali. Bambu ini biasanya sangat bagus digunakan untuk anyaman. Tapi kalau tidak dirawat, ya seperti ini. Apalagi yang mencari bambu, tebangnya sembarangan. Seperti itu. Tebangnya sembarangan, dan di atas, di bawah tidak jelas. Jadi tumbuhnya seperti ini. Dia akan rungkut atau jadi lukar. Jadi kalau kita mau nebangnya agak susah. Ini kalau bambu yang tidak terawat, teman-teman. Seperti itu. Bambu apus yang tidak terawat, teman-teman. Tapi rata-rata bambu apus ini memang kalau telat saja sedikit saja kita telat merawatnya, maka seperti ini jadinya. Maka bambu ini memang harusnya tiap minggu, seminggu sekali itu harus sudah kita bersihkan di bawahnya. Bagian pangkal bekas tebangan itu harus dipendekkan semua biar nanti tumbuh tunas barunya bagus. Kalau ini tidak jelas tunas barunya kecil-kecil, dan bentuknya pun tidak bagus melengkung seperti itu. Bahkan ada yang gagal tumbuh, gagal pertumbuhannya gagal. Oke, kita lihat yang lain. Ini bambu yang ada di belakang rumah saya, teman-teman. Kalau ini sama rungkutnya, karena bambu ini tidak terurus. Seperti itu, bentuknya pun di bawahnya tidak terurus. Padahal bambu ini manfaatnya sangat banyak sekali. Loh, teman-teman. Kalau ini, kalau dibersihkan ini sangat bagus nanti kalau bambunya. Terutama yang sudah mulai ke atas itu. Ini karena tidak terawat, jadi seperti ini bentuknya. Lanjut lagi, teman-teman. Saya cari, karena di belakang rumah saya ini ada sekitar 6 rumpun bambu. Itu juga rumpun bambu. Itu juga rumpun bambu, teman-teman. Yang ada di belakang rumah saya, juga sama di terawat, cuman. Itu masih lebih mudah untuk mengambil. Ini juga, teman-teman. Nah, teman-teman. Semuanya. Tuh, rumpun bambunya, teman-teman. Nah, ini enggak kelihat, cuman. Ini sudah sering dicari, jadi agak mendingan. Enggak begitu rungkut. Karena sering saya bersihkan, teman-teman. Kalau sering dibersihkan, seperti ini. Jadi dia bagus. Ini kalau bambu hapus, kalau telat saja kita membersihkan, jadi seperti ini. Tuh, emang bentuknya agak rungkut sedikit, teman-teman. Itulah bambu hapus. Oke, teman-teman. Kita lihat perbandingannya dengan bambu petung atau bambu hitam. Yang tiap hari ada di belakang rumah saya. Tiap hari dapat saya bersihkan. Nah, ini, teman-teman. Kalau ini bambu yang terawat, seperti ini, teman-teman. Jadi, di bawahnya bersih. Dan kita mau tebang pun akan mudah, teman-teman. Jadi, itu bekas tebangan itu pun, kalau ini dirawat, itu berada di bawah, teman-teman. Jadi, tumbuhnya pun besar-besar sama rata. Ini bambu, ya. Ada bambu yang sudah memang sering dibersihkan, teman-teman. Ini adalah jenis bambu, bambu gulung, teman-teman, bambu hitam. Beda dengan bambu hapus, karena posisi tumbuhnya pun mengerombol. Kalau ini tidak, dia tumbuh satu-satu. Bambu. selamat menikmati 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 selamat menikmati